Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga selalu dirimini oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini Mari kita berdoa bersama-sama dulu ya anak-anak Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilma warzubni fahma Nah untuk sekarang kita langsung saja masuk ke materi berikutnya mengenai Kitab Allah membawa ajaran terpuji Kitab Allah subhanahu wa ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan Petunjuk kepada manusia untuk berperilaku Misalnya berperilaku kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berperilaku kepada sesama manusia Berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta Bahkan berperilaku untuk dirinya sendiri Satu, ajaran terpuji kepada sang pecipta Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan gambar berikut Gambar tersebut menunjukkan bahwa Anak yang sedang melakukan ibadah sholat Dan juga anak yang sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengangkat kedua tangannya Kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia Perhatikan gambar berikut Gambar tersebut menunjukkan bahwa Ada seorang anak yang bertemu Dan kemudian mereka saling bersalaman Sesama teman dan juga ada seorang anak Yang sedang menolong temannya Yang terjatuh dari sepeda Tiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan Perhatikan gambar berikut ini Gambar tersebut menunjukkan bahwa Ada orang yang sedang memberikan makanan Kepada ayam di halaman rumah Itu membuktikan bahwa gambar tersebut Menunjukkan ajaran kepada kita Bahwa kita menyayangi hewan Selain itu, ada juga gambar anak Yang sedang merawat tanaman Di dalam pot Di dalam rumah Gambar tersebut menunjukkan bahwa Agar selalu menyayangi tanaman Empat, ajaran terpuji kepada diri sendiri Perhatikan gambar berikut Gambar tersebut menunjukkan bahwa Anak yang sedang memotong kuku Itu artinya Anak tersebut menyayangi dirinya sendiri Agar tubuhnya bersih Dan menjadi sehat Selain itu, ada gambar anak perempuan Yang sedang berhias Sedang berangkat sekolah Itu menunjukkan bahwa Anak tersebut Anak yang suka dengan kebersihan Dan menyayangi dirinya sendiri Baiklah kepada anak-anak ibu semua Setelah anak-anak ibu melihat dan mendengarkan video ibu Maka, ibu memberikan tugas kepada kalian semua Tugasnya, kerjakan LKS halaman 20-22 Tetap semangat ya anak-anak Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini Maka, kita berdoa bersama dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka Wa atubu ilahi Baiklah anak-anak Cukup sekian hari ini Ibu akhiri Wabilahi taufiq hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma Subhanakallahumma